Sidang terdakwa pembunuhan perencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, dilanjutkan Senin Pekan Depan, tanggal 31 Oktober. Akan ada 12 saksi yang dihadirkan, mulai dari Ajudan hingga asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi. Peran Susi disebut pengacara terdakwa Sambo, Putri dan Kuat Maruf sebagai saksi mata tidak langsung yang menyaksikan peristiwa di Magelang. Insiden yang diduga sebagai pemicu eksekusi Yosua di Jakarta. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan, pengacara Kuat Maruf menceritakan momen kliennya dan Susi menemukan Putri Chandrawati dalam keadaan lemas di depan kamar di lantai 2 rumah Magelang. Mengenai sidang terdakwa Richard Eliezer, Senin Pekan Depan ada 12 saksi yang dihadirkan termasuk para Ajudan dan ART Sambo. Apa saja yang akan dibuka dalam sidang dan sejauh mana kesaksian akan berdampak pada Eliezer? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar dan pengacara Richard Eliezer, Rony Talapesi. Selamat malam, Prof Fikar. Selamat malam, Bung Rony. Selamat malam, Mbak Nitya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Saya ingin ke Bung Rony terlebih dahulu. Bung, kalau kita lihat ini kan semuanya adalah Ajudan Sambo, anak buah Sambo termasuk ART. Oke, Sambo dan juga Putri. Untuk klien Anda, menurut Anda apa yang akan digali dari Susi yang disebut sebagai saksi mata tidak langsung? Insiden tapi di Magelang ya? Bagaimana Mbak Nitya, sorry. Kalau menurut Anda, apa yang kemudian nanti akan digali? Apa yang akan berdampak dari kesaksian 12 saksi terutama kesaksian dari Susi bagi klien Anda? Iya Mbak Nitya, sebenarnya kita peristiwa posisi klien saya itu adanya di Saguling dan Turin Tiga ya. Tapi yang diterkait dengan Magelang, itu sudah jelas bahwa klien saya waktu di Magelang kan sempat menanyakan kepada terdakwa KM, kemudian kepada saksi Putri, eh saksi Susi. Itu sudah menyampaikan kan apa yang terjadi, kemudian tidak ada jawaban. Tetapi konsen kami ini adalah konsen di Saguling dan Turin Tiga. Kami mencatat bahwa ada 12 saksi yang besok dihadirkan, ada beberapa saksi fakta yang menurut kami itu adalah penting ya, terkait dengan posisi klien kami. Terkait apa saja nanti di persidangan, tentunya kita sabar, kita tunggu nanti apa yang harus kita galip. Pastinya tim penasihat hukum sudah mempunyai catatan-catatan khusus berdasarkan pembelajaran kita dari berkas yang sudah kita terima. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini bahwa kami berharap bahwa saksi harus konsisten ya, mengingat bahwa di dalam peristiwa perkara pidana ini, saksi yang besok dihadirkan ini adalah saksi yang penting. Ini sudah masuk ke saksi fakta. Kami juga memperingatkan kepada saksi, apabila saksi berkata bohong atau berkata yang tidak sebenarnya, itu ada ancaman pidananya. Sudah jelas ya di dalam pasal 242 KUHP, di situ diatur ya bahwa ada ancaman pidana apabila bersaksi yang dibawa sumpah, kemudian bersaksi palsu. Itu ancamannya. Apa yang Anda khawatirkan, Bung Roni, saksi palsu macam, apa yang Anda khawatirkan akan merugikan klien Anda besok dari saksi fakta? Yang kami khawatirkan adalah keterangannya berbelit-belit, kemudian keterangannya tidak konsisten, kemudian keterangannya cenderung memojokkan klien kami. Dalam hal? Itu yang konsentrasi kami ya, ya nanti kita lihat besok ya, ada beberapa catatan di dalam BAP ya, tapi kami memang dalam hal ini nanti kita lihat besok di persidangan kan, tetapi kami berharap bahwa saksi itu harus berkata jujur ya, jangan bersaksi palsu, itu bahaya nanti buat proses di persidangan. Pastinya kan hakim akan melihat, kemudian kalau sendainya keterangannya berbelit-belit, tentunya hakim di dalam pasal 174, Kuhab kan, disitu sudah jelas ayat satunya kan dibawa sumpah, kemudian kalau berkata berbelit-belit atau palsu, hakim akan mencatat dalam berita acara persidangan, kemudian kami dari tim penasihat hukum tidak segan-segan untuk memproses, melaporkan secara pidana ya, apabila ada keterangan palsu di dalam persidangan besok. Seperti itu, Mbak Nitya. Oke, Anda khawatir bahwa nadanya ini akan sama semua, karena mereka posisinya adalah ajudan dari Sambo, sehingga merugikan klien Anda? Iya, Mbak Nitya, itu yang kami khawatirkan, dan ada beberapa catatan juga saksi yang menjadi ART, itu akan kami gali informasinya bahwa mereka sebenarnya mengetahui seperti apa, pastinya kami akan gali. Dan kami rasa bahwa Jaksa Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim tentunya akan menggali juga lebih jauh ya, mengenai peristiwa yang terjadi di Saguling dan Duren Tiga. Karena konsentrasi kami adalah di Saguling dan Duren Tiga, karena klien kami itu menemukan perintah. Penembakannya, ini kan klien saya dibawa perintah kemudian sebagai alat ya, untuk diperintah dan klien saya menerima perintah itu, kemudian terjadilah penembakan. Oke, saya paham kalau Bung Roni tidak ingin bicara mengenai pembelaannya seperti apa besok, tapi saya ingin ke Prof. Vicar kalau begitu. Prof, Anda melihat ini kan sebenarnya posisi Eliezer kan sebagai justice collaborator, biasanya Jaksa kemudian akan tidak terlalu menyudutkan seorang justice collaborator. Apakah ini juga akan terjadi di sidang hari Senin nanti, atau justru ada kekompakan yang sama yang dikhawatirkan oleh Bung Roni tadi? Ya, kalau kedudukan justice collaborator itu, sebenarnya justru dia harus membuka seterang-terangnya. Karena dengan dia dinyatakan sebagai GC, justice collaborator, itu sudah ada jaminan. Ada jaminan diskon baik penuntutan maupun hukuman. Sebenarnya sudah ada jaminan itu. Nah, karena itu dari JC ini diharapkan bisa terbuka. Ya, seterbuka-terbukanya. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian justice collaborator ini juga dibarengkan, atau dibarengi dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang notabene saksi itu juga dibawa oleh Jaksa, saya kira kita tidak perlu khawatir, dalam pengertian gini, sepanjang saksi itu dibawa oleh Jaksa, pasti akan menguatkan dakwaan. Karena tugas Jaksa adalah membawa, menuntut orang melalui dakwaannya, dan membuktikan melalui saksi-saksinya. Jadi, kalau menurut saya, sepanjang saksi itu dibawa oleh Jaksa, itu pasti akan, arahnya pasti akan menguatkan dakwaan. Jadi, harusnya Eliezer tidak perlu khawatir ya, besok ya? Iya, kalau menurut saya, sepanjang saksinya memang saksi Jaksa. Karena Jaksa kan tugasnya memang menuntut. Tidak lucu juga kalau Jaksa mengajukan saksi yang justru meringankan terdakwa. Tidak lucu kan? Artinya bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebenarnya. Karena dia memang harus menuntut. Tapi kalau Anda lihat dari line-upnya nih, 12 saksi sebagai besar adalah Judan, ada juga yang ART. Kira-kira apa yang akan terungkap menurut Anda di Senin nanti? Ya, kan gini. Saksi fakta itu kan yang melihat, mendengar, bahkan merasakannya sendiri. Itu kan saksi fakta sebenarnya. Jadi, kalau pengelihatannya, pendengarannya, atau yang dia anggap dirasakannya sendiri, itu tidak benar. Atau bertentangan dari yang satu dengan yang lainnya, itu hakim bisa langsung menyatakan dia sebagai, apa harus ditangkap tuh, dengan keterangan palsu. Itu konsekuensinya seperti itu. Saksi-saksi fakta itu seperti itu. Karena dia, satu, meskipun di berita acara tidak disumpah, begitu dia di pengadilan, dia disumpah. Nah, kalau kemudian isi kesaksiannya dia tidak benar, dan bertentangan satu sama lainnya, kemudian sudah dikonfirmasi oleh hakim, biasanya yang seperti itu, hakim itu langsung memerintahkan untuk ditahan. Ini ditahan, ini karena saksi palsu, keterangannya palsu. Jadi, saya butuh contoh. Misalnya adalah, apakah betul ada perintah terhadap Eliezer? Misalnya ini karena kaitannya dengan kliannya Muro nih gitu ya. Apakah ada tekanan? Seperti itu yang akan diharapkan terungkap di sidang hari Senin, Profi Kar? Iya, kalau menurut saya begitu ya. Kan yang dipakai ini sekarang perintah jabatan gitu ya. Nah, itu kan bisa diperdebatkan juga sebenarnya kan. Perintah jabatan itu, betul ada pola relasi antara bawahan dengan atasan gitu ya. Tetapi pasal 51 KUHP itu juga membatasi. Sepanjang perintahnya, dia tidak dipidana, sepanjang perintahnya itu berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, dengan jabatannya, dengan pekerjaannya gitu. Nah, kalau di luar pekerjaannya itu, apa, mestinya dia bisa menolak gitu. Ya, ada kewajiban untuk menolak. Karena itu tadi saya bilang, pengertian perintah jabatan dalam pasal 51 KUHP itu, selalu dalam lingkup pekerjaan gitu. Selalu dalam lingkup jabatan gitu ya. Relasi antara atasan dan bawahan. Nah, kalau dia memerintahkan di luar itu, sebenarnya ada kewajiban untuk menolak. Oke. Sebelum kita bicara lebih lanjut soal bisa menolak tadi, seperti yang dilakukan oleh Riki, saya pengen kembali ke Bu Roni. Bu Roni, jadi fakta apa yang diharapkan akan terkuat, yang menurut Anda ini penting, yang akan menguntungkan klien Anda nanti? Ya, sebenarnya begini ya, Mbak Nitya, memang kami kan berpendapat bahwa mengenai terkait 51 Ad 1 itu kan perintah jabatan yang berwenang ya. Nah, itu nanti kita akan rinci, kita akan sampaikan pembelahan kami itu di persidangan. Jadi, hal-hal yang menurut kami menjadi pembelahan kami, itu nanti biarlah nanti kami sampaikan di persidangan. Karena kami mempersiapkan bukti-bukti atau ahli yang menunjukkan bahwa klien kami, itu hanya sebagai alat. Ini di bawah perintah. Tapi, nantilah ya saya sampaikan dalam persidangan. Tapi diharapkan juga akan muncul Senin dong, Mbak Roni, mengenai hal ini? Hari Senin ini merupakan agenda pemeriksaan saksi terkait dengan saksi fakta yang ada di TKP dan juga saksi asisten rumah tangga ya. Ini sebenarnya masih babak, masih baru memasuk ke bagian intinya, belum masuk ke bagian intinya ini. Ini prosesnya kan masih ada beberapa kali, pemeriksaan saksi. Yang pastinya, kami sudah mempelajari berkas, kami mempunyai strategi khusus, kemudian kami sudah lihat profil dari saksi-saksi ini. Nah, tadi yang saya setuju, tadi Profiker sampaikan bahwa harus hati-hati saksi yang besok bersidang. Dalam arti apa? Kalau keterangannya palsu, itu bisa dipidana dan hakim bisa perintah langsung untuk diproses. Di antara 12 ini, Bung Roni yang akan hadir Senin, siapa yang menurut Anda yang paling dikhawatirkan, yang dipersiapkan lebih oleh tim pengacara Eliezer? Pastinya asisten rumah tangga itu akan berbicara sama ya. Sudah kita ini, dugaan kita ya, mereka akan menjadi satu suara. Tetapi nanti kita akan uji, uji di persidangan kan. Dan kami berharap bahwa yang bekas-bekas dari Aljudan ini berkata sesuai fakta saja. Satu suara mengenai perintah? Ini belum terkait perintah, Mbak. Ini masih panjang, ini masih saksi fakta yang mengenai namanya kejadian di Saguling seperti apa, kemudian kejadian di Durian Tiga seperti apa. Ini belum masuk ke... Nanti ini kan menjadi satu rangkaian peristiwa pidana yang akan menjadi bahan kami untuk pemelaan nantinya, untuk dipledoi. Nanti kita sampaikan secara terbuka buat di persidangan ya, dan publik bisa menilai. Ya, publik bisa melihat ya. Oke, oke. Kita akan jeda sebentar. Saya masih ingin bertanya dengan Prof. Fikar mengenai tadi menarik soal bagaimana kemudian ramai-ramai anak buah Sambo berlindung di balik aturan yang menyatakan tidak bisa melawan perintah. Apakah ini juga berlaku nanti untuk Eliezer? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam. Tetap bersama kami, Prof. Fikar Buongroni.